Sahabat Nabi yang punya keistimewaan yang tidak dimiliki oleh sahabat yang layak. Sahabat ini adalah orang yang dipilih oleh Rasulullah untuk menyimpan rahasia khusus. Nabi gak kasih tahu rahasia ini kecuali kepada seorang saja. Semua sahabat Nabi dekat. Semua muridnya Rasulullah. Tapi yang Rasulullah percaya untuk memenitipkan rahasia. Rahasia itu adalah rahasia negara. Kenapa disebut rahasia negara? Karena berkaitan dengan makar. Woy. Apa makar? Makar ikan. Hah? Makar sampah. Bukan? Rahasia negara. Kalau kita dengar istilah makar kan menakutkan. Di Madinah yang suka berbuat makar itu siapa? Orang munafik. Maka sahabat yang dipilih oleh Rasulullah SAW untuk menyimpan rahasia negara. Apa rahasia negara itu? Nama-nama pengikut kaum munafikin. Para pengadu domba rakyat. Para buzer-buzer kaum munafik. Ini yang simpan namanya. Rasulullah berdasarkan wahyu dari Allah. Yang simpan nama itu siapa? Nabi titipkan kepada seorang. Yaitu Hudhaifah ibn al-Yaman. Subhanallah. Nah Hudhaifah ibn al-Yaman ini dia punya keistimewaan apa? Selalu bertanya kepada Rasulullah tentang fitnah. Sering direwetkan dari beliau itu. Kuntu as'alu Rasulullah SAW anisyar. Saya berbeda dengan sahabat-sahabat nabi yang lain. Kalau bertanya kepada Rasulullah saya selalu tanya yang jelek-jelek. Saya tanya yang buruk-buruk. Kalau yang lain tanya yang baik-baik. Yang lain tanya tentang keutamaan sholat apa ya Rasulullah. Keutamaan kalimat tauhid apa ya Rasulullah. Keutamaan puasa sunnah apa ya Rasulullah. Keutamaan amal-amal-amal ini apa ya Rasulullah. Saya enggak. Itu biarin udah bagian sahabat yang lain yang nanya. Kalau saya spesial nanya Rasulullah. Tentang keburukan yang akan menimpa umat ini. Makhafata'ayyudrigani. Kenapa? Karena saya takut satu saat keburukan itu saya dapati ketika saya masih hidup. Maka dia bertanya kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah. Apakah setelah engkau diutus oleh Allah SWT. Umat ini akan mendapati suatu keburukan iya. Kata Nabi SAW. Kata Nabi SAW. Engkau ini kan bawa kebaikan. Jaman mu, jaman mu, jaman para sahabat adalah kebaikan itu mendominasi. Apakah setelah engkau wafat nanti akan ada keburukan? Iya kata Rasulullah SAW. Rasulullah SAW. Beliau tanya lagi. Apakah setelah keburukan itu ada kebaikan? Iya ada kebaikan. Tetapi sudah bercampur dengan kabut. Orang muda gak bisa bedain mana yang benar, mana yang salah. Itu zaman dulu. Apalagi zaman kita sekarang. Ya. Itu zaman dulu. Zaman sahabat, ulafur rasilin. Udah ada keburukan. Udah ada kebaikan yang bercampur dengan keburukan wafihi dahan. Udah bercampur dengan kabut. Ini yang menjadi fitnah. Wahal ba'da dhalika min syar. Ada setelah ada kebaikan yang bercampur dengan kabut itu. Apakah ada keburukan lagi? Iya. Aduh bingung juga kita ini. Itu zaman begitu aja dekatnya dengan Rasulullah. Ada kabutnya. Sehingga saudara bisa berkelahi dengan bersama saudaranya. Apalagi kita. Nah yang paling buruk adalah periode yang keempat. Pertama baik. Yang kedua buruk. Yang ketiga baik lagi tapi bercampur dengan kabut. Yang keempat ini itu buruk semuanya. Apa? Apa itu periode? Apa itu ya Rasulullah? Dua tuatun ala abuabi jahannam. Nanti akan muncul di kalangan kalian umatku. Dai-dai yang mengajak kepada neraka, pintu neraka jahannam. Dai-dai yang menyeru kepada pintu-pintu jahannam. Ma'udzubillah. Kasih ciri-cirinya ya Rasulullah. Supaya kita bisa tahu. Mereka itu adalah dari golongan kita juga. Kulitnya sama dengan kita. Rambutnya sama dengan kita. Matanya sama dengan kita. Tapi mereka bicara dengan lisan kita, bahasa kita. Berdalil juga dengan Quran. Berdalil dengan hadith. Tetapi mereka menyelewengkan agama Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Menjerumuskan umat manusia. Kalian akan tahu itu. Kalian akan kenali mereka. Dan kalian yang punya fitrah, punya kesalahan, akan bisa membedakan mana da'i yang lurus, mana da'i yang mengkok. Terima kasih telah menonton!